Perkenalkan, namanya Oktavia Eka Simanjontak, guru pedalaman yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya kota Pematang Siantar. Dia memberanikan diri untuk menjadi guru pedalaman agar bisa ikut berkontribusi di bidang pendidikan, khususnya di daerah pedalaman. Melalui serangkaian tes yang diikuti, akhirnya dia diterima menjadi guru pedalaman yayasan tangan pengharapan dan akan mengikuti training di Jakarta. Tanpa terasa, tibalah saat yang dinantikan, yaitu penempatan lokasi tugas. Dia ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Desa Melah. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak pohon dan tumbuhan dan juga tanah yang kondisinya kering. Bahkan, mereka harus melewati jembatan yang cukup darurat, serta harus melintasi sungai yang kering dan berbatu. Sungguh, ini adalah perjalanan yang sangat menantang. Sesampainya di Desa Melah, mereka disambut dengan ramah oleh masyarakat dan diberi cinderamata. Tak menunggu lama, keesokan hari, Okta dan partner sudah mulai mengajar anak-anak paut dan sore harinya mengajar bimbel untuk anak-anak SD. Selama mengajar bimbel, ternyata masih ada siswa kelas 6 yang belum lancar membaca. Ini semakin memacunya untuk lebih bersemangat dalam mengajar anak-anak di senter melah sehingga semua siswa bisa membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, ada tantangan yang lain yang tak kalah sulit. Jauhnya sumber air bersih. Mereka harus mengambil air dengan jarak yang cukup jauh dari rumah untuk bisa mandi, masak, dan minum. Terkadang, dalam hati, ia mengeluh. Tapi, kembali lagi, dia mengingat akan tujuannya menjadi guru pedalaman. Anak-anak pedalaman Melah saja bisa tersenyum dengan ceria di tengah keterbatasan yang ada. Maka, dia pun harus bisa kuat melewati proses ini seperti mereka. Semoga. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Mela, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih.